Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Shawat Ashar Kita coba-coba belajar lagi Biar tiga ayat aja dulu ya Masih belum menistikomah Menurut sekali Mohon doakan saya A'udhu Billahi Minas Shaitanil Oji Wallahu anjala minasemai ma'an fa'ahiyabihi l-arduh Ba'da mawtihah Inna fi thalika la'ayatin liqawmin yasmu'un Wa inna lakum fi al-an'amila ibarah Nuskikum mimma fi butunihi Min bayni farsin wadamil labanan 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 Kholi sun Sa'igulli syaribin Ya segitu mampunya Bersyukur Allah memperkenalkan kita Kepada Memberikan semangat maksudnya ya Untuk belajar Al-Quran meskipun Segini mampunya Tapi ini pun Saya tidak pernah bayangkan dulu Betapa saya suka cemburu kepada orang Ketika Sesekali ke masjid Dan sekarang Ya Allah Iman berkurang Terus karena pengaruh dunia Masya Allah Subhanallah Inilah manusia Saya ketemu buku ini Ketika itu ikut Tiga hari kurut Dan Isitulah yang mengubah Fola pikir saya Meskipun saya belum Masih seperti ini Tapi setidaknya sudah ada keinginan untuk Membaca Belajar Al-Quran Membaca Baca Kisah-kisah Tentang Islam Kisah sahidnya Sayyidina Anas bin Nadar Radian Lawu Anhu Sayyidina Anas bin Nadar Radian Lawu Anhu Adalah seorang sahabat Baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Yang tidak bisa menyertai Perang Badar Ia sangat menyesal Dan sering mencelah dirinya sendiri Ini peperangan besar pertama Dalam sejarah Islam Dan Kamu tidak bisa ikut Keinginan Dia adalah Jika ada peperangan lagi Aku akan berkorban Habis-habisan Sebagai tebusannya Ternyata Kesempatan itu datang Pada perang Uhud Ia turut Serta sebagai pejuang Yang gagah berani Pada mulanya Kaum muslimin Telah mendapat kemenangan Dalam perang tersebut Namun Karena suatu kehilafan Kaum muslimin Menderita kekalahan Pada akhir perang Kehilafan itu Bermula dari beberapa Orang sahabat Radian Lawu Anhum Yang ditugaskan oleh Baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Untuk berjaga Di suatu tempat yang khusus Baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Berpesan Sebelum aku Perintah Sebelum ada perintah Dari aku Jangan tinggalkan Tempat ini Musuh Dapat menyerang Dari sini Ketika permulaan perang Kaum muslimin Memperoleh kemenangan Melihat orang-orang kafir Melarikan diri Para sahabat Radian Lawu Anhum Yang ditugaskan Menjaga tempat itu Meninggalkan tempatnya Mereka beranggapan Bahwa peperangan Telah selesai Sehingga orang-orang kafir Harus dikejar Dan harta rampasan Dapat dikumpulkan Sebenarnya Pimpinan pasukan Penjaga itu Sudah melarang Dan mengingatkan Pesan Baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Kalian jangan Meninggalkan tempat ini Akan tetapi Mereka Menduga Perintah Baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Itu hanya berlaku Ketika perang berlangsung Oleh karena itu Mereka pun Turun Dari sana Saat itulah Pasukan kafir Yang sedang melarikan diri Melihat tempat itu Telah kosong Mereka segera kembali Dan menyerang Kaum muslimin Dari arah sana Hal ini sama sekali Tidak diduga Oleh kaum muslimin Sehingga mereka Terdesak Karena serangan Tiba-tiba itu Dan terjepit Di antara dua Kepungan Orang-orang kafir Karena itulah Mereka berhamburan Kesana kemari Dalam keadaan panik Sayyidina Anas Bin Nadar Melihat Sayyidina Sa'ad Bin Mu'as Datang dari arah depan Sayyidina Anas Berkata Hai Sa'ad Mau kemana engkau Demi Allah Aku mencium Harum surga Datang dari arah Uhud Setelah berkata Demikian Ia mengacungkan Pedang di tangannya Dan merangsek Ketengah kaum kafir Dengan bertekad Tidak akan kembali Sebelum syahid Selepas kesahidannya Tubuhnya diperiksa Sudah rusak Terdapat Lebih 80 luka Akibat Tebasan pedang Dan panah Di tubuhnya Hanya Saudara wanitanya Yang dapat Mengenalinya Melalui ujung Jari-jari Tangannya Faedah Orang yang ikhlas Dan bersungguh-sungguh Menunaikan perintah Allah SWT Ketika di dunia pun Allah SWT Memberinya kesempatan Untuk merasakan Nikmatnya surga Inilah kisah Sayyidina Anas Bin Nadar Radian Lau Anhu Yang telah mencium Harum surga Saat masih hidup Jika keikhlasan Sudah tertanam Pada diri seseorang Nikmat surga pun Akan dirasakan Di dunia Saya juga mendengar Langsung dari seorang Yang terpercaya Khadim Yang ikhlas Maulana Sah Abdurrahman Raifuri Rahmatullahi Bahwa Sah Abdurrahma Abdurrah Bahwa Sah Abdurrahim Raifuri Rahmatullahi Berkata Kenikmatan surga Sedang saya rasakan Kisah dia Telah Saya tuliskan Dalam risalah Fadilah Ramadan Semoga kita Bisa mengambil Hikmat Dari Kejadian Perang Uhud Ini Kisah sahidnya Sayyidina Anas Bin Nadar Radian Law Amin Buhan Masya Allah Sahabat itu Merasakan yang Berat Masuk Islam Jadi Keselamannya Luar biasa Keyakinannya Tentang Mati sahid Semoga juga Kita Diberi kemampuan Oleh Allah Seperti itu Kita tidak Melihat Bisa melihat Diri kita Saat ini Tapi kita Bisa melihat Kedepannya Kita tidak Bisa menilai Orang saat ini Mungkin orang Merta atau Orang wanita Wanita yang Kurang baik Tapi Kita tidak Tahu Kedepannya Kewajiban kita Dalam mengingatkan Dengan lemah lembut Oke Saya kira demikian Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Terima kasih telah menikmati Terima kasih telah menikmati